Pemerintah Kepala Daerah diimbau agar tidak mengempanyakan bakal calon Presiden Capres pemilu 2024 sebelum waktu kampanye dimulai. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Bawaslu RI Rahmat Bagja. Sebagaimana dikutip dari kantor berita antara Kepala Bawaslu RI Rahmat Bagja mengimbau kepada daerah untuk tidak melakukan kampanye Capres. Bagja menyebut saat ini tahapan pemilu 2024 masih dalam tahap sosialisasi dan hanya diperbolehkan memperkenalkan bakal Capres bukan mengajak atau mengkampanyekan bakal Capres yang diusung. Sosialisasi itu menurutnya memberikan keterangan kepada publik peserta pemilu dari partai politiknya bukan mengajak memilih calon yang diusung. Menurut dia sudah ada tahapan pemilu untuk mengajak masyarakat memilih bakal Capres yang diusung itu dapat dilakukan pada saat kampanye. Untuk itu Kepala Daerah yang menjadi kader partai politik bila ikut kampanye diwajibkan untuk cuti dari jabatan Kepala Daerah ataupun Pejabat Negara. Bagja berharap imbauan tersebut dapat dipatuhi oleh semua Pejabat Daerah dan Pejabat Negara yang mempunyai afiliasi terhadap peserta pemilu tertentu. Terkait video Gibran Raka Buming Raka dan Bobi Nasution yang mengajak memilih bakal Capres Ganjar Prano dari PDIP, Bagja mengatakan pihaknya sedang memproses dugaan pelanggaran tersebut. Dia menyebut pihaknya lagi mengkaji apakah dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 282 dan Pasal 283 Undang-Undang tentang Pemilu. Sebab bukan hanya Gibran yang ada di dalam video tersebut tetapi ada banyak Kepala Daerah. Menurut Bagja, dugaan pelanggaran tersebut sudah diproses di Surakarta. Ada dua video yang diproses, siapa saja Kepala Daerah yang ada di dalam video tersebut selain Gibran dan Bobi. Menurut Bagja, jika terbukti melanggar ada sanksi yang diberlakukan mulai dari sanksi administratif sampai dengan pelanggaran pidana. Namun pihaknya belum mengarah pada sanksi karena masih dalam proses dugaan pelanggaran. Beredar video Gibran dan Bobi melakukan aktivitas penempelan stiker bergambar Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi Dodo di rumah-rumah warga beberapa waktu lalu. Wali kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka mengatakan penempelan stiker sudah sesuai izin dari pemilik rumah dan penempelan stiker itu dilakukan sebagai sosialisasi bakal capres Ganjar kepada warga. KMB Bali Post melaporkan.